Pakaian agar bapak pengantin Baju merapi-merapi merupakan baju yang bubuhi atau dihiasi manik-manik Ada beberapa kasi lain yang melekat pada leher dan ujung mana terdapat warna merah dan putih Bulan-bulan merupakan produk kepala, sebuah lambang hormatan dan kewibawaan Dibentuk sedikit rupa dari bahan oles perbunga baca Juga ada sarung oles si dos-dos Celana panjang hitam kemudian ditutupi oleh oles si dos-dos secara melingkar dengan ujung yang terbuka di depan Terdapat borbon, sebuah kalung yang terbuat dari emas, baik emas murni atau pera di habisi emas Lalu ada sabi-sabih, oles pulang-pulang atau pada memakai yang punya keberadaan lebih tinggi Oles bubar di ledakan pada balus berkenan terpurai Dari belakang hingga ke depannya Oles dilipat dan disuaikan dengan cara oles Rumpu rial, sejenis pisau yang dibungkus dengan sarung inner lady atau dilapis emas atau pera Diselipkan di pinggang melalui rantai aba Rantai aba merupakan ikan tinggang terbuat dari barang Biasa diganti dengan menggunakan oles dengan ikan untuk memperkuat posisi sarung oles si dos-dos dan memperbeda penampilan Ucah, hanya manda utang dan berbentuk tas dihiasi dihapani dengan tali terbuat dari kain berwarna merah Tongkat, tongkat yang sering juga dinamai tongkat melengkap terbuat dari kayu pada kepala dan batang yang terukir dengan gergal papa Lalu kami mengakhirkan motif batik yang dihapai Papa bernama Gerga 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 yang ada Ada motif Oknir beras pati Oknir ini menggambarkan sepasang cecah Disebut tepi sapo Ornamen ini yang akan sebagai Melindung dan lambang tepi Yang akan melindungi Pengulir mah baik lanir maupun batik Biasa ini juga Melakukan dewa penguasa tanah Sebagai lambang kesungguran Disebut juga beras pati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.